Pada saat Kiai Haji Hasanuddin, atau lebih akrab di Sapa Bunghas masih menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Jamaah Al-Hidmah, beliau pernah ditanya oleh Romo Yai Asrori, tentang ketidakhadiran Kiai Mas Duri dalam beberapa majlis welasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Setelah ditanyakan kepada Kiai Munir, ternyata di Desang Roto sudah terlaksana majlis welasan, yang pada saat itu diadakan secara bergilir, di musola setiap kampung, sebelum majlis welasan dilaksanakan secara terpusat di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Pada suatu saat, Romo Yai Asrori menitip pesan melalui Kiai Munir, untuk disampaikan kepada Kiai Mas Duri. Beliau berpesan, Nir, sampaikan Kiai Mas Duri, di Ngoto mau mengadakan suelasan atau pitulasan, kalau mengadakan suelasan, nanti di Meteseh saya buat pitulasan, tapi kalau Ngoto mengadakan pitulasan, maka di Meteseh suelasan. Setelah Kiai Munir berdiskusi dengan Kiai Mas Duri, maka diputuskan, bahwa di Ngoto akan mengadakan majlis pitulasan, dengan pertimbangan, bahwa setiap tanggal 11, kadang bersamaan dengan agenda pengajian ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah ke dinding Surabaya. Kesimpulannya, bahwa majlis pitulasan ditetapkan langsung oleh Romo Yai Asrori, melalui Kiai Mas Duri dan Kiai Munir. Hikmahnya, Kiai Mas Duri wafat sesaat setelah kegiatan majlis pitulasan bulan syawal tahun 1429 Hijriah, hari Kamis malam Jumat pon, tanggal 16 Oktober tahun 2008, saat ramah tamang bersama para tamu di kediaman beliau. Alhamdulillah, berkah dari Romo Yai Asrori, majlis istiqomah pitulasan di Ngoto berjalan hingga saat ini, dan semoga senantiasa istiqomah ilah yaumil tiyamah. Amin. Kami ajak kepada kaum muslimin-muslimat, untuk bersama-sama hadir, dalam majlis zikir Maulidur Rasul pitulasan bulan syawal, yang bertepatan dengan hari wafatnya Kiai Haji Mas Duri Daman Huri, Kamis malam Jumat pon, tanggal 25 Maret 2024, bertempat di Musola Pondok Pesantren Asalafi Miftahul Huda, Meroto Bubu Grobogan. Acara dimulai dengan sholat maghrib berjamaah.